Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di channel saya channel memumput TV kali ini saya akan berbagi cara membuat tabel dan cara memberikan nomor pada tabel secara cepat dan mudah Oke teman-teman yang pertama kita buat tabel dulu masuk ke menu insert kemudian disini ada tabel teman-teman cukup mudah ya kalau membuat tabel ini bisa langsung seperti ini atau kita bisa insert tabel disini ya insert tabel ya di sini ini misalkan saya untuk kolomnya saya isikan tiga kemudian untuk number of row nya saya isikan misalkan 10 itu ya teman-teman teman-teman ya saya oke kemudian ini saya berikan misalkan nomor disini nama kemudian disini nomor indok siswa misalkan begitu ya teman-teman ya Oke teman-teman lalu bagaimana cara memberikan nomor secara cepat mudah dan rapi ya kita masuk ke menu home teman-teman ya menu home kemudian teman-teman disini kita blog seperti ini teman-teman ya kita blog kemudian kita bisa masuk ke sini ini ya teman-teman ya ke sini ya ini ya biasanya kita menggunakan ini untuk untuk numbering ya Nah teman-teman silahkan mencari tipe atau karakter yang dibutuhkan ya bisa dengan numbering atau numerik atau alfabetik misalkan saya pilih yang ini teman-teman ya yang ini nah seperti itu ya teman-teman ya jadi secara otomatis dia akan eh Hai apa nomornya akan masuk ke sini secara berurutan ya Hai atau misalkan saya rubah ke yang tipe yang ini seperti itu ya atau tipe-tipe yang ini abc ya Nah misalkan seperti itu Hai kemudian Hai seperti ini ya teman-teman ya Nah ini bisa di Hai ini bisa diarahkan ke sini ya pakai ini ya teman-temannya nah ini ya Nah seperti itu ya Oke lalu bagaimana kalau kita akan menambah misalnya ya kita menambah kita tambahkan seperti ini misalkan ya Apakah nomornya bisa berurutan ya bisa bertambah otomatis ini saya blog misalkan seperti ini 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 saya klik kanan lalu eh insert ya insert row ya Nah seperti itu ya ini tambah otomatis ya teman-teman ya jadi tambah otomatis misalkan saya blog semua kemudian saya insert nah seperti itu ya teman-teman nomornya tetap urut ya nomornya tetap urut teman-teman ya Hai nah ini eh caranya cukup mudah kemudian fungsi yang lain teman-teman ya fungsi yang lain ini bisa nah ini ya teman-teman ya tapi ini dip ini saya blog dulu Hai saya blog dulu seperti ini Hai nah seperti itu ya ini ya teman-teman untuk spasi pada tabelnya ya teman-teman di mudah sekali Hai Oke teman-teman saya kira seperti itu cara membuat tabel dan menambah untuk nomor ya secara cepat mudah dan rapi semoga bermanfaat teman-teman jangan lupa untuk like subscribe kemudian share terima kasih mohon maaf atas segala kurangan Assalamualaikum warahmatullah barakatuh